Bantuan kelengkapan alat pelindung diri untuk penaga medis dalam menangani pandemi COVID-19 terus berdetangan dari sejumlah pihak, termasuk dari pihak kepolisian. Kamis kemarin, Jajaran Polres Tanah Laut serahkan bantuan APD dan suplemen ke RSUD Haji Bujasin Plehari. Jajaran Polres Tanah Laut bersama Yayasan Kemala Bayangkari menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada pihak RSUD Haji Bujasin Plehari kamis kemarin. Bantuan kelengkapan APD yang diserahkan berupa baju hazmat, kacamata pelindung, tutup kepala, hand sanitizer, suplemen, dan nasi kotak untuk makan siar. Bantuan dari Polres Tanah Laut ini sebagai bentuk peran serta Polri mendukung dan membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 khususnya untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan bertugas menangani pasien. Memberikan bantuan beberapa set alat kesehatan bisa dikatakan seperti baju APD, kemudian kacamata, kemudian beberapa sembako. Serta yang paling penting kami juga memberikan beberapa nasi kotak untuk para perawat atau para dokter untuk masalah tugasnya. Jadi pemberian ini semata-mata dari kekelasan kami untuk kelancaran tugas para dokter ataupun para perawat di Tanah Laut. Direktur Utama RSUD Haji Bu Yassin Pelaihari, Dr. Isna Farida, mengapresiasi bantuan yang dilakukan jajaran Polres Tala ini. Menurutnya APD ini akan digunakan pihaknya untuk petugas medis yang menjaga ruang isolasi. Jadi semua ini petugas kita yang di ruang isolasi khususnya, karena memang yang di ruang isolasi harus memerlukan APD yang lengkap. Hazmat, ini ada bantuan hazmat, ada kacamata, jadi itu special, itu akan kita serahkan ke teman-teman. Tapi secara umum semua petugas kesehatan yang bersentuhan akan memakai ini semuanya, jadi akan kita serahkan ke mereka nanti. Selain memberikan bantuan APD ke rumah sakit, jajaran Polres Tala juga memberikan bantuan berupa makanan dan minuman di pos-posat gas penanggulangan COVID-19 di empat pintu masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!